Baik, selamat datang kembali di kelas Bahasa Yunani 2 Persyukur karena kita bisa berjumpa lagi di kelas Bahasa Yunani 2 Kita akan masuk ke pendagang pertama kita dalam Bahasa Yunani 2 Yaitu kita akan membahas tentang kata kerja itu sendiri Ya, jadi kita akan membahas tentang kata kerja Nah, sebelum kita masuk dalam lebih jauh untuk mempelajari tentang jenis, bentuk, dan fungsi-fungsi dari setiap kata kerja Maka ada hal-hal dasar yang pertama yang perlu kita pelajari dan perlu dipahami dengan sebaik mungkin Sehingga nanti akan memudahkan kalian sendiri ketika mempelajari berhadapan dengan jenis-jenis kata kerja itu Ya, jadi ada beberapa hal penting sebagai pengantar kita mempelajari kata kerja Silakan kalian juga bisa buka diktat di halaman dia Di dalam bagian pendahuluan Ya, di dalam mempelajari kata kerja itu ada beberapa hal penting yang perlu dipahami Ya, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami Sedetail-detail mungkin dan sedalam-dalam mungkin ya Yang pertama itu apa disebut dengan keselarasan Ya, jadi atau agreement ya Dalam bahasa Yunani, keselarasan untuk kata kerja Sebuah kata kerja itu harus selaras dengan subjeknya Ya, jadi harus selaras dengan subjek yang melakukan kata kerja itu Kalau dia laki-laki, maskulin, maka kata kerja Kalau dia orang maskulin dan dia orang pertama Maka kata kerja itu juga harus sama dibentuk orang pertama ya Dengan menggunakan akhiran-akhiran orang yang sama dengan subjek dari kata kerja itu Jadi misalkan dalam sebuah kalimat Ada subjek, ada predikat, ada objek Maka predikatnya itu harus sejajar, harus selaras dengan subjeknya Itu misalnya dalam bahasa Yunani kita tidak melihat hal itu Tapi dalam bahasa Yunani ada aturan seperti itu Misalkan kata lego ya Ini kata lego itu berarti aku berkata Ya, kata lego ini sendiri, ini stemnya Kata lego itu sendiri adalah kata yang artinya berkata, berbicara Tetapi akhirannya ini adalah akhiran untuk kata aku Ya, untuk kata aku Orang pertama tunggal Sehingga kata lego ini berarti aku berkata Atau misalnya ada kata legosi Atau legosin ini biasa ada tambahin Apa, huruf no disini Ini berarti mereka berkata Ini artinya mereka berkata Tadi sama Legosin ini sendiri artinya berkata Tetapi karena ada akhiran osin Atau osin Ini adalah akhiran orang ketiga jamak Maka kata legosin ini bisa diperjemahkan mereka berkata Jadi harus selaras Nah, ketika dalam kalimat Bisa saja ada subjeknya adalah Para murid Seperti itu ya Aposto Ya, kalau Apa namanya Bentuk jamaknya adalah Orang pertama jamak adalah Apos 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 tolon 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 itu kan artinya Dari kata apos tolos Apos tolos ya Yang artinya adalah Apa namanya Para murid ya Apos tolos Nah, ketika dia Menggunakan Logosin Maka dia menggunakan subjeknya juga harus Orang pertama jamak Yang artinya Mereka Ya, mereka Ada keselarasan Antara kata kerja Dengan subjek dari kalimat Dimana kata kerja itu ada Itu yang pertama Yang perlu dipahami Yang kedua Saya sudah mencatat ini Hal kedua yang perlu dipahami Yang berikut yang perlu dipahami Adalah Tensis Kalau kalian belajar bahasa Inggris Atau bahasa Jerman Ya Misalnya bahasa Inggris Ya Itu Ada yang kita kenal Dengan istilah Tens Ya Atau Bentuk Waktu Ya Yang Menutaskan tentang Ayah ini Kalau Tensis Dalam bahasa Inggris Ya Sama juga Dalam bahasa Unani Ada Ada masa lalu Yaitu past Ada masa gini Ya Yaitu present Dan ada masa depan Yaitu future Ya Dalam bahasa Yunani Ada Pembelajaran tentang Tensis Dalam kata kerja Jadi kata kerja Untuk tensis ini Tensis ini Bagaimana Ya Tapi Harus dipahami Baik-baik Bahwa Tensis Yang dimasukkan Dalam kata Atau dalam bahasa Yunani ini Itu Adalah Atau Itu digunakan Untuk menyatakan Bentuk Dari kata kerja itu Jadi bentuk Kata kerja itu Apakah Bentuknya itu adalah Bentuk untuk Masa lampau Atau bentuknya Untuk masa kini Atau bentuknya Untuk masa depan Mungkin Mungkin Dalam bahasa Inggris Ya Itu sama Seperti Eee Fert One Fert Two Fert Three Ya Kata kerja Bentuk pertama Itu bentuk Yang bisa digunakan Untuk present Maksudnya Ini kata kerja bentuk Kedua Verb Two Itu bisa digunakan Untuk past Lalu Return Itu juga bisa Untuk Misalkan Kata kerja Write Written Verb Three Itu bisa digunakan Untuk Bentuk past Juga Kalau bentuk Feature Juga bisa Menggunakan Verb Satu Nah Fungsinya Sama Seperti Itu Jadi Tens Dalam Bahasa Yunani Ini Maksudnya Seperti Itu Mengatakan Bentuk Dari kata Kerja Bukan Waktunya Jadi Pendekanannya Pada Bentuk Kata Itu Istilah Waktu Itu Dipakai Untuk Menjelaskan Kapan Aktivitas Kata Kerja Itu Dilaksanakan Apakah Maka Lampau Masa Kini Atau Pada Masa Yang Akan Datang Itu Yang Kesatu Lalu Yang Kedua Ada Yang Disebut Dengan Orang Ini Kita Sudah Pelajari Di Bahasa Yunani I Ketika Kita Belajar Kata Benda Kata Sifat Termasuk Kata Ganti Orang Nah Itu Masih Berlaku Sampai Sekarang Sampai Bahasa Yunani II Ketika Kita Belajar Kata Kerja Yaitu Tentang Orang Kesatu Orang Kami Atau Kita Jadi Kalau Orang Kesatu Ya Tunggal Aku Orang Kesatu Jamak Berarti Kami Kita Lalu Ada Orang Kedua Yaitu Kamu Atau Anda Itu Yang Tunggal Sedangkan Yang Jamak Adalah Kalian Dan Orang Yang Ketiga Itu Tunggal Adalah Dia Sedangkan Jamak Adalah Mereka Jadi Kalau Yang Punya Sudah Berpengalaman Dalam Hal Cinta Segitiga Atau Cinta Segisekian Itu Sudah Paham Tentang Aku Kamu Dan Dia Atau Kami Kita Dan Kami Kalian Dan Mereka Jadi Orang Ketiga Orang Kesatu Orang Kedua Orang Ketiga Ini Prinsip Yang Harus Dingat Baik Jadi Kalau Orang Pertama Tunggal Berarti Perjamaannya Adalah Aku Saya Dan Seterusnya Lalu Ada Hanya Ada Tunggal Jamak Tidak Ada Jumlah Yang Lain Yang Jumlah 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 Jamak Dan Bervariasi Bervariasi Jumlah Jumlah Lalu Hal Berikut Yang Beritamu Yaitu Aspek Apa Yang Maksud Dengan Aspek Aspek Ini Menyatakan Bahwa Kata Kerja Itu Dilakukan Secara Terus Menurus Atau Apakah Dia Tidak Terdefinisikan Tidak Terdefinisikan Ini Maksudnya Tidak Jelas Pasti Kapan Dia Terjadi Apakah Dia Sedang Berlangsung Atau Tidak Yang Tentu Sudah Terjadi Sudah Artinya Tidak Terdefinisikan Apakah Ketika Dia Sudah Terjadi Itu Pada Waktu Itu Sedang Berlangsung Misalkan Pada Masa Lampau Ini Biasanya Tidak Terdefinisikan Ini Untuk Kasus Kata Apakah Sesuatu Yang Terjadi Yang Dilakukan Pada Masa Lampau Itu Sedang Terjadi Pada Waktu Itu Tidak Didefinisikan Pada Kata Kerja Itu Tidak Dijelaskan Itu Yang Dimaksud Tidak Terdefinisikan Dan Aspek Yang Berikut Adalah Telah Selesai Jadi Benar-benar Telah Selesai Itu Akan Ketahuan Bahwa Betul-betul Ini Telah Selesai Dan Pengaruh Ini Masih ada Sampai Sekarang Bisa Saja Untuk Kasus Kasus Seperti Kata Kerja Bentuk Ketiga Misalkan Tadi Bahasa Inggris Write Wrote Written Itu Sesuatu Yang telah Selesai Tapi Masih Berdampak Sampai Sekarang Oke Itu Aspek Jadi Itu Harus Dipahami Baik Ingat Lalu Ada Yang Berikut Dalam Kata Kerja Yang Terkami Dalam Kata Kerja Yaitu Voice Voice Ini Ada Tiga Yaitu Aktif Medium Dan Pasif Ya Ada Aktif Medium Dan Pasif Dalam Kata Benda Kita Belum Pernah Pelajar Itu Tapi Ini Ada Aspek Yang Disebut Aktif Medium Dan Pasif Aktif Medium Dan Pasif Itu Contohnya Bagaimana Ini Saya Sudah Catatkan Misalnya Dalam Bahasa Misalnya Ada Kalimat Yang Bisa Dikategorikan Kalimat Aktif Tapi Ada Kategori Kalimat Yang Pasif Nah Aktif Dan Pasif Ini Bukan Maksudnya Dia Tidak Berbuat Apa Apa Tapi Kalimat Itu Termasuk Kalimat Aktif Atau Pasif Dilihat Contohnya Misalnya Kalimat Aktif Kata Kerjanya Berbentuk Aktif Saya Memukul Tembok Saya Memukul Tembok Kata Kerjanya Di Sini Dalam Fungsi Apa Face Aktif Biasanya Kata Kerja Yang Aktif Itu Selalu Dibalu Oleh Awalan Me Kebanyakan Atau Tanpa Awalan Misalkan Saya Mandi Saya Makan Ya Intinya Kata Itu Aktif Dan Subjek Atau Si Pelaku Itu Adalah Berfungsi Sebagai Subjek Si Pelaku Itu Berfungsi Sebagai Subjek Yang Melaksanakan Itu Jadi Dia Tidak Pasif Tapi Dia Aktif Dia Melakukannya Saya Memukur Kamu Memukur Saya Menendang Saya Tidur Dia Tidur Kamu Makan Pelakunya Adalah Subjek Secara Langsung Tapi Kalau Pasif Itu Justru Objeknya Yang Menjadi Aktif Sedangkan Subjeknya Itu Kemudian Dalam Kalimat Itu Sebagai Sesuatu Yang Pasif Contoh Dalam Kalimat Tembok Dipukul Oleh Saya Jadi Disini Tembok Yang Tadi Adalah Objek Berlaku Sebagai Subjek Tembok Dipukul Tapi Kata Kerjanya Itu Kemudian Biasanya Bukan Biasa Tapi Ya Pada Umumnya Kata Kerja Itu Ditambahkan Kata Di Jadi Kata Di Sehingga Kata Kerja Itu Menjadi Pasif Dipukul Dan Biasa Ada Penambahan Oleh Kalau Dalam Bahasa Inggris By Ada Kata By Kata Dalam Bahasa Inggris Ada Kata By Oleh Saya Jadi Tembok Dipukul Oleh Saya Itu Yang Mas Kalimat Aktif Dan Kalimat Pasif Atau Kata Kerja Aktif Pasif Sedangkan Medium Itu Tidak Usah Pusing Nanti Kita Akan Belajari Supaya Nanti Bisa Lebih Jelas Medium Ini Sebenarnya Sama Dengan Pasif Tetapi Dia Berarti Aktif Jadi Biasanya Medium Dan Pasif Ini Sama Saja Tapi Arti Dari Medium Ini Tetap Meskipun Sama Dengan Pasif Tetap Saja Artinya Aktif Itu Seperti Apa Tidak Satu Sampai Sampai Nanti Saat Belajar Kita Akan Tau Belajar Kata Kerja Bentuk Medium Kita Akan Tau Lalu Yang Keenam Adalah Bentuk Leksikal Bentuk Leksikal Ini Caranya Masih Sama Dini Dini Satu Ketika Belajar Kata Benda Kata Sina Dan Lain Lain Jadi Bentuk Tapi Bentuk Leksikal Dari Kata Kerja Adalah Bentuk Pertama Dari Kata Kerja Tersebut Ya Prinsipnya Kalau Misalnya Dari Kata Benda Itu Adalah Bentuk Nominatif Tinggal Nya Meskipun Kita Ketemu Kata Yang Dalam Bentuk Aku Satu Jamat Tapi Bentuk Leksikanya Harus Kembali Nominatif Tinggal Begitu Tila Dengan Kata Sifat Dan Juga Kata Sandang Kata Gant Kata Benda Gitu Ya Tapi Kalau Kata Kerja Ini Bentuk Pertama Bentuk Pertama Dari Kata Kerja Itu Apa Yaitu Bentuk Orang Pertama Tinggal Indikatif Preser Apa Ini Makanan Apa Ini Orang Pertama Tinggal Indikatif Preser Kata Lainnya Adalah Bentuk Kata Kerja Yang Terdapat Di Dalam Kamus Oke Kita Perhatikan Ini Segenap Contoh Tadi Dikatakan Ini Bentuk Kata Kerja Yang Terdapat Di Dalam Kamus Bahasa Yunani Sekarang Kita Perhatikan Disini Kalau Misalnya Di Kata Bendang Kalau Kita Cari Buka Kamus Saya Sudah Ajar Kalian Membuka Kamus Waktu Itu Di Kelas Yunani 1 Tapi Kita Bahas Lagi Kalau Kata Benda Itu Kalau Kita Cari Di Kamus Biasanya Tapi Pasti Ada Huruf Setelah Kata Itu Ada Huruf N Misalnya Atau Ada Huruf F Misalnya Atau Ada Huruf N Disini Ada Misalnya Huruf N Nah Ini N Misalnya Ada N Itu Berarti Kata Benda Itu Kata Benda Kata Benda Maskulin Itu Berarti Maskulin Kalau Kata Yang F Ini Berarti Untuk Kata Benda Feminine Sedangkan Yang N Ini Berarti Untuk Kata Benda Neter Itu Kan Kata Benda Kalau Kata Sifat Dia Tidak Ada Pilih N N F Tapi Biasanya Ada Koma Misalnya Kata Agatos Ini Kata Agatos Koma Ada Epa Disini Koma Lalu Ada On Itu Berarti Ini Kata Sifat Agatos Dia Bisa Agatos Agate Agaton Nah Ini Kan Kata Sifat Lalu Bagaimana Kata Kerja Nah Kata Kerja Itu Tidak Ada Penambahan Huruf Seperti N N Koma Koma Seperti Ini Tetapi Dia Ada Keterangan Biasanya Tanpa Keterangan Atau Ada Keterangan Misalnya Tanpa Keterangan Misalnya Kata Ini Agapau Ini Kata Agapau Lalu Langsung Artinya Dan Artinya Adalah Arti Kata Kerja Mengasihi Menyatakan Kata Kerja Yang Dilakukan Mengasihi Nah Ini Tanpa Ada Koma Apapun Tanpa Ada Penjelasan Apapun Maka Ini Termasuk Kata Kerja Bentuk Pertama Dari Kata Itu Ini Adalah Bentuk Indikatif Orang Pertama Pernyai Indikatif Present Aktif Ini Bentuk Pertama Indikatif Present Aktif Jadi Mungkin Saya Tambahkan Di Sini Bentuk Pertama Indikatif Present Aktif Ya Bisa Ya Ini Supaya Ditambahkan Atau Bentuk Kata Kerja Terdapat Di Dalam Kamus Bahasa Yunani Ya Ada Juga Yang Ada Penjelasan Tambahan Misalnya Begini Ada Ada Lalu Ada Aris Titik Infinitif Titik Dari Kata Ago Nah Ini Termasuk Kata Kerja Tapi Bukan Inilah Yang Menjadi Bentuk Lusikal Kalau Ada Seperti Ini Apalagi Ada Tidik Dari Maka Kata Ago Ini Adalah Bentuk Ini Berasal Dari Kata Dasar Apa Bentuk Lusikal Apa Yaitu Kata Ago Atau Kita Lihat Yang Lain Misalnya Yang Lebih Panjang Penjelasannya Ada Keterangannya Ago Ini Misalnya Ago Tadi Kata Ago Ago Lalu Ada Fitur Bentuk Fiturnya Adalah Akso Bentuk Aoris Adalah Ejago Dan Seterusnya Dan Seterusnya Artinya Ada Disini Nanti Arti Memimpin Membaw Menggiring Pergi Dan Sebagainya Memilih Arti Yang Tepat Yang Mana Nanti Kita Akan Bahas Itu Tapi Secara Singkat Mengatakan Arti Yang Dipilih Sesuai Konteks Dimana Kata Itu Berada Apakah Kita Memimpinkan Membawakah Menggiri Pergi Yang Mana Yang Kita Pilih Itu Sesuai Dengan Konteks Dimana Kata Itu Berada Dalam Sembarang Pakai Pakai Saja Jadi Ada Ini Contohnya Jadi Itulah Yang Dimaksud Dengan Bentuk Leksikal Yang Ketujuh Yaitu Komponen Bentuk Kata Kerja Jadi Kata Kerja Itu Persusun Sama Seperti Kata Genda Kata Genda Itu Ada Stem Lalu Kemudian Akiran Akiran Kasus Maka Untuk Kata Kerja Pembentuk Atau Susunan Kata Kerja Terbentuk Dari Yang pertama Stem Jadi Fisi Stem Itu Kata Dasar Itu Sama Seperti Di Kata Benar Apa Yang Sudah Dipelajari Di Jangan Dilupakan Stem Plus Vokal Penghubung Nanti Ada Jenis-jenis Kata Kerja Yang Ada Vokal Penghubung Ada Yang Tidak Tapi Pada Unum Semua Ada Vokal Penghubung Jadi Stem Lalu Vokal Penghubung Plus Akiran Akiran Orang Jadi Akiran Akiran Model Akiran Itu Sama Seperti Di Kata Benda Kata Sinat Ada Akiran Kasus Kalau di Kata Benda Kata Sinat Disebut Akiran Kasus Kalau di Kata Kerja Disebut Akiran Orang Dan Itu Ada Hubung Dengan Ini Orang Satu Orang Kedua Orang Ketia Tinggal Atau Jama Jadi Itu Komponen Tentu Kata Kerja Ada Tiga Ada Secara Umum Ada Stem Lalu Tambah Sekal Penghubung Lalu Akiran Akiran Orang Contoh 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 Saya Lihat Ini Misalnya Misalnya Kata Liomen Atau Kata Logo Ini Stem Lalu Disini Sebenarnya Ada Focal Kondituan O Dan Akiran Omega Contoh Ini Ini Apa Namanya Stem Lalu Ada Vokal Penghubung O Dan Kemudian Akhirannya Comment Sehingga Menjadi Kata Liomen Yang Berarti Kami Kita Kami Atau Kita Sedang Berbicara Atau Sedang Berkata Kami Atau Kita Sedang Berkata Jadi Itu Dimaksud Dengan Komponen Komponen Ini Ada Stand Ada Focal Penghubung Lalu Kemudian Ada Akiran Akiran Orang Ini Akiran Men Ini Akiran Orang Pertama Jamak Kami Atau Kita Oke Itu Yang Dimaksud Dengan Komponen Komponen Yang Terlata Dalam Kata Kerja Dan Yang Terakhir Yang Kedelapan Itu Adalah Bagaimana Cara Memparsing Kata Kerja Memparsing Saya sudah Jelaskan Di Yunani Satu Tentang Apa Itu Makna Parsing Dengan Kata Lain Kita Mengidentifikasi Susunan Dari Kata Kerja Itu Apa Nah Mengidentifikasi Susunan Dari Kata Kerja Itu Kata Kerja Itu Termasuk Ini Dan Itu Mencakup Apa Dalam Bahasa Yunani Dua Ini Ya Mencakup Orang Itu Yang Kita Sudah Pelajari Dia Orang Beberapa Jumlahnya Apa Orang Beberapa Satu Dua Tiga Tinggal Tinggal Atau Jama Modus Ini Yang Sudah Sampaikan Di Contor Perkeluan Bahasa Dia Semesternya Belajar Indikatif Dan Partisip Jadi Modus Ini Apa Kalau Semesternya Ini Berarti Indikatif Atau Partisip Tensis Ini Apa Ada Presen Nanti Ada Yang Disebut Dengan Auris Ada Yang Disebut Yang Feature Itu Nanti Kita Lihat Lalu Ada Voice Voice Ini Tadi Tens Ini Pass Ini Presen Feature Pas Ini Auris Dalam Bahasa Yunan Presen Feature Sama Saja Lalu Post Tensis Tensis Apakah Dia Aktif Dia Medium Atau Dia Pas Lalu Bentuk Leksikalnya Dan Arti Dari Bentuk Tata Perga Itu Artinya Ini Menggunakan Semua Data Data Yang Diambil Dalam Pas Ini Jadi Kalau Disini Misalnya Kata Legomen Legomen Berarti Orang Pertama Jamak Pl Ini Maksudnya Bukan Perjanjian Lama Tapi Plural Jamak Orang Pertama Jamak Modusnya Indikatif Tensinya Adalah Present Berarti Masa Kini Sekarang Voice Adalah Aktif Nah Bentuk Leksikal Ditambah Dari Kata Apa Dari Kata Lego Lego Ini Adalah Bentuk Yang Terdapat Di Kamus Ini Kata Kalau Kita Cari Lego Biarkan Saja Itu Ya Kata Lego Yang Artinya Kita Kami Kita Atau Kami Berkata Ya Biasanya Kalau Dalam Present Ditambah Kata Sedang Terus Merus Sedang Bisa Tapi Kita Kami Berkata Bisa Jadi Itu Artinya Dari Mana Kata Kita Atau Kami Bukan Dari Sini Orang Pertama Bentuk Pertamanya Tapi Dari Mana Dari Sini Orang Pertama Jamak Ini Pertama Jamak Berarti Kami Atau Kita Maka Artinya Kami Kita Sedang Berkata Meskipun Kata Dasarnya Ada Lego Saya Berkata Tapi Ketika Diartikan Harus Mengikuti Orang Dan Jumlah Yang Diparsin Nah Itulah Beberapa Hal Penting Yang Perlu Kalian Simak Dan Pelajari Dengan Baik Silahkan Diputar Video ini Ulang-ulang Kali Kemudian Nanti Akan Ada Kemudian Nanti Anda Dipersilakan Untuk Mengajakan Tugas Tugas Untuk Sebagai Tuhan Evaluasi Terhadap Apa Yang Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Kali Ini Jadi Soalnya Itu Nanti Terdapat Dalam Deskripsi Di Tugas Yang Saya Sampaikan Di Google Classroom Jadi Silahkan Nanti Dikerjakan Dan Dikumpulkan Sesuai Batas Waktu Yang Ditentukan Di Diskripsi Tugas Itu Jadi Tolong Ditahami Dengan Baik Hal-hal Atau Topik-topik Dasar Yang Sangat Penting Ketika Mempelajari Tentang Kata Kerja Jadi Itu Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Selamat Belajar Dan Selamat Makan Batang Tugas Yang Dik Tung